Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Mainan, welcome back to my youtube channel Setelah organisasi kejahatan bernama Gorgom berhasil dimusnahkan oleh kota Rominami dengan Kamen Rider Black Muncullah musuh baru yang disebut Krisis Empire Yang dikomandani oleh seorang jeneral bernama Jab Kamen Rider Black pun bertransformasi menjadi Kamen Rider Black RX dengan wujud baru Sesuai janji gue sebelumnya, gue bakalan unboxing SHF Mesh Rider Black RX yang Renewal Ini dia barangnya Oke, langsung kita review aja dimulai dari boxnya Disini ada tulisan SHF Viguard Mesh Rider Black RX SHF Viguard Kamen Rider Black RX Blah 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 Terus disini ada logo Kamen Rider Black RX Logo Tamashination Logo Bandai yang lama Karena gue juga dapetin barang ini di sekitar tahun 2018 Dan belum gue unboxing sampai saat ini Terus disini juga ada logo Approved by Toy Company Artinya mainan ini sudah boleh diproduksi oleh Bandai Kita lihat box sebelah kirinya Disini ada tulisan SHF Viguard Terus disini ada tulisan SHF Viguard lainnya Blah 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 Terus disini juga ada foto figurnya Untuk yang sebelah kanan Untuk yang sebelah kanan Bandai Dan blah 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 Kita lihat bagian belakangnya Ada tulisan SHF Viguard disini Seperti biasa Mesh Rider Black RX Mungkin ini bacanya Kamen Rider Black RX Terus disini ada foto figurnya Ada foto figurnya yang dinaikin ke Acrobatter Gue ada Acrobatternya Nanti kita review Terus disini tuh Ada gambar Kamen Rider Black RX nya Sedang mengeluarkan Revolcan yang sudah berwarna biru Dan gak lupa disini ada Warning Cooking Hazard Small Part Not for Children Under 3 Year Artinya mainan ini tidak disarankan untuk usia di bawah 3 tahun Karena bahaya tersedak Bahkan disini ada tulisan Age 15 and Up Jadi mainan ini Harusnya buat usia 15 tahun ke atas ya Oke karena ini belum pernah di Unboxing sebelumnya Kita bakalan unboxing Tapi enaknya dari mana Dari kanan atau dari kiri Kayaknya kita coba Gunting dari kiri aja Oke kita buka Wow Setelah penantian begitu lama Dari 2018 Baru kali ini Gue unboxing Cukup sabar juga gue Karena Ada kelainan di hidung gue Jadi gak ada Tradisi cium Mencium aroma figur Wow Aksesorisnya masih berjibun SHF jaman dulu Kita ambil beberapa part Ini ada part tangan yang khas banget Kamen Rider Black RX Bisa juga dipakai buat pose sholat ya Ini part tangan yang sedang menggenggam Ini sebelah kiri Jadi kemungkinan bukan buat revolkan ya Karena setau gue Kamen Rider Black RX itu Kalau megang revolkan Pakai tangan kanan Mungkin ini buat menggenggam Stang motor Ada part tangan yang seperti ini juga Yang versi old juga ada Yang sebelah kanan Ini yang sebelah kiri Dapet dua sama Menggenggam Mungkin ini Bisa jadi buat motor Atau bisa jadi juga buat revolkan Nanti gue inget-inget lagi Sebenernya Kamen Rider Black RX itu Megang revolkan Pakai tangan kiri atau kanan Ini untuk tangan kiri yang menggenggam Sama Ini pose khas Kamen Rider Black RX juga Sepertinya Ada di beberapa adegan Sama halnya kayak yang tadi Ini digunakan biasanya Saat pose bertarung Terus ada juga Pertangan sebelah kanan yang seperti ini Nggak relax Relax amat Ini sebelah kirinya Disini Kita dapet Revolkan yang biasa Cakep banget detailnya Kita bandingin sama yang versi old Yang versi old itu tuh Disininya warnanya clear Bening Oh Kaget gue Gue pikir patah Ternyata ini bisa dicopot Untuk panjang gagangnya agak berbeda ya Yang renewal lebih pendek Lebih pas sih menurut gue Jadi kayaknya bisa digunain di dua-duanya Baik di old maupun renewal Asik jadi punya revolkan banyak Terus bisa dicopot ya tadi ya Yang renewal Tuh Bisa dicopot Terus disini kita juga dapet Part pedang yang kayak gini Nanti kita cari tau ini buat apa Kita juga dapet pedang yang clear biru gini Kita lihat detailnya Lumayan ajib Keren Kita juga dapet Part Belt nya Oh iya Gue ngerti Jadi ini bisa dicopot itu Fungsinya Untuk dicolokkan kesini Tuh Jadi seolah-olah Buat gimmick Kamen Rider Black RX nya tuh Mau ngeluarin Pedang Revolkan Dari dalam sabuknya Kayak yang di serialnya ya Gokil sih Bandai Mantap Gimmicknya keren banget Itu artinya Berarti Untuk belt Kamen Rider Black RX Yang renewal itu bisa dicopot ya Oke Langsung kita review figure nya Dan ini mesti hati-hati Karena Untuk antenanya Gue denger-denger Gak Selentur Yang versi old Oh iya Tuh keras Mesti hati-hati Gak boleh kesenggol Cukup bagus Cukup bagus warnanya Ngeliat old Bagus Ngeliat yang renewal Juga bagus Gak ngerti lagi Gue sama Bandai Sama SHF Figuard Bikin figure kok Keren-keren gini Untuk Versi Kamen Rider Tuh Tuh Cakep banget figure nya Cakep banget figure nya Apalagi buat kalian fans Kamen Rider Black RX E.K.M. Mesh Rider Black RX Atau di Indonesia disebut dengan Ksatria Bajah Hitam RX Keren banget detail nya Di paha belakang ada kerutan Bukan kayak aslinya Kalau aslinya tuh harusnya Gak ada kerutan ya Kan dia itu robot Dari Bajah ceritanya Bukan dari suite Jadi ini lebih Mirip ke ininya lah ya Ke real kostum nya Ada kerutan-kerutan di Celana dalam nya Ini Di perut nya Aksen yang Gak pernah kita lupa Oh ini tuh ternyata Halus Jadi kayak semacam Mika gitu Di dalam nya baru Kotak-kotak gitu Jadi ini tuh halus Gak berasa ada kotak-kotak nya Nah ini logonya nih Legend banget Bentuk nya keren banget Wow Ini Wah ininya keluar nih Ini harus dimasukin lagi Nah Nah aman Oke kita review figure nya Dari mulai kepala Mata clear nya Cakep banget Antenanya Dibuat kaku Titik merah di atas Kepalanya dibikin juga Detail Mulutnya keren banget Warna doff nya Bagus juga Gue pikir yang old Bagus Ternyata ini juga bagus Kerut-kerut Di celana dalam nya Keren Termasuk disini Di paha Tuh Garis nya nih Dibikin detail Sama Bandai Lehernya Yang khas banget Keren Keren Untuk kepala Artikulasi nya Bisa Ke kanan sedikit Gak kayak yang renewal Kiri nya juga pasti sedikit Ke atas sedikit juga Ke bawah sedikit Artikulasi di tangan nya Bisa berputar 360 derajat Gak lupa nih Jam tangan nya Jam tangan nya Dibikin detail juga Untuk solder pad nya Bisa dibuka sedikit Bisa di tangan nya Gak bisa di puter Bisa di puter gak sih Keras Terus disini Pastinya Double join Seperti biasa Tapi agak aneh disini Agak aneh ya Kalau untuk dibuat pose Seperti ini Terus keliatan belakang nya Beuh Aneh Ininya tuh gak tertutupi Gak ter cover Oh dia ada Join butterfly nya Tuh Jadi memungkinkan Tangannya itu Untuk Lebih maju Tuh Untuk pergelangan tangannya Seperti biasa Bisa berputar 360 derajat Bisa diangkat Ke atas gak ya Bisa Sedikit Ke bawahnya Baru agak banyak Untuk torso Torso ada nih Di belakang sedikit Tuh Untuk torso ada ya Torso dan pinggang Tapi jadi ada gap nih Kalau kita tundukin Harusnya bandai itu Ngakalin disini Dikasih bahan lagi Biar gak ada gap Tuh Torsonya bagus Nah Sama nih Disini juga ada gap Jadi untuk torso Gak usah dimacam-macam Pinggang Bisa Kesini Ke kanan Sedikit Ke kirinya Sedikit Oke Untuk bagian kakinya Splitnya Segini jauh aja nih Untuk yang BlackRx ini Agak kurang ya Artikulasinya Muternya juga sedikit Tuh Segini aja Ini udah pasti Double join Bisa segini jauh Untuk bagian kaki sini Bisa ke bawah Segini jauh Ke atas Segini jauh Ke dalam Ke luar Begini bisa Kita bakalan coba Copot Sabuknya Dan kita pasangin yang ini Tuh Ada lubangnya ya Jadi BlackRx yang ini Kelebihannya tuh Digimik Kekurangannya Diartikulasi Nah Kita colok Gini Tuh Kita colok Kita tancapin Ini ya Disini ada Titik kecil Jadi inget Untuk titik kecilnya itu Di atas ya Ini udah kita pasang Titiknya ada di atas Berarti Pedangnya itu Keluar dari Sebelah Kanan Terus kita tancapin Nah Nanti kita tinggal Posein Gimana tangannya aja Lagi ngeluarin Revolcan Mantap 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 Hore Terus Apa fungsi Potongan pedang Yang ini ya Ternyata Ini bisa disambungin Gengs Tuh Nah Bisa jadi begini nih Mungkin bisa Buat pose Setelah pedangnya Agak keluar Dari beltnya ya Atau bisa juga Diposekan Saat Kamen Rider Black RX Menusuk Musuh-musuhnya Keren Keren Ini dia Manual booknya Kalau disini Untuk mengambil pedang Kamen Rider Black RX Itu Pakai tangan Yang kiri Di gambar Boxnya Di sebelah Kanan Itu artinya Bukan bandai Gak konsisten ya Tapi Kamen Rider Black RX Ini bisa Megang Pedang Pakai tangan Kanan Atau tangan Kiri Dua-duanya Oke-oke aja Sejauh ini Udah berhasil Sampai disini Tuh Oke nih Udah berhasil Gue pasang Dengan pose Seolah-olah Dia mau Ngeluarin Revolkennya Tuh Kalau dibikin Perfect Gini Tangannya Bakal aneh Keliatannya tuh Emang yang sempurna Cuma ciptaan Allah Produksi bandai Gak ada apa-apanya Tuh Pergerakan tangannya aja Masih kaku Begini ya Sedangkan Untuk Part Pedang yang pendek Warna Clear tadi Itu Fungsinya Bisa seperti ini Nah Seolah-olah Dia lagi Nusuk Dan itu Tembus Kedalam Tuh Keren ya Keren dong Ini perbandingannya Agak tinggi Yang Renewal Tapi kalau Setelah dibandingin Seperti ini Gue sih Lebih suka Tetap Yang old Warnanya Terus dari Segi Antena Juga Bagus yang old Pastinya Karena Lentur Tapi untuk Gimic Yang Versi Renewal Lebih Banyak Gimicnya Keren Jadi dua-duanya Harus kalian miliki Buat Fans Kamen Rider Black RX Aka Setria Bajah Hitam Black RX Satu fakta lagi Ternyata Ternyata Yang Menggenggam Ini Bukan untuk Motor Tuh Karena Gak muat Buat dimasukin Gak muat ya Berarti Tangan Yang Menggenggam Ini Fungsinya Bukan Buat Menggenggam Stang Motor Tapi Buat Menggenggam Pedang Aja Dan Jadilah Begini Pose Maksimalnya Dan Jadilah Begini Pose Maksimalnya Setelah Kita Coba Semua Artikulasi Dan Review Figur Ini Juga Beberapa Gimicnya Akhirnya Saya Ucapin Terima kasih Buat Yang Sudah Nonton Video Ini Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Share Ke Berbagai Social Media Kalian Biar Sobat Mainan Di Luar Sana Tau Kalau Banyak Mainan Keren Buat Di Koleksi Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah